Halo kalian, para mahasiswa yang saat ini sedang mengerjakan skripsi ya satu hal permasalahan yang mungkin kalian hadapi ya bahwa skripsi kamu gak maju-maju nah kenapa itu gitu ya nah silahkan ya kamu simak video ini sampai habis selamat datang di channel Tertamu Sitama bersama saya di channel ini Anda mendapatkan informasi seputar tips, trik, sukses, belajar di perukuran tinggi nah khususnya yang lagi skripsi ini ya nah yang sudah subscribe terima kasih banyak gitu ya terima kasih ya komunitas ini berkembang, kita sama-sama berbagi untuk mendapatkan yang terbaik kesuksesan Anda saya mengantar Anda untuk sukses nah yang belum subscribe, oh ya pertimbangkan dong subscribe ya nah apa gitu ya nah yang pertama kamu merasa skripsi kamu stuck gak kemana-mana bisa jadi, inget nih kamu baperan wah kok baperan kenapa ya dikasih komentar, dikasih arahan oleh pemimpin kamu bukannya berpikirnya positif menanggapinya positif sehingga kamu memperbaiki tapi kamu sakit hati ya mood kamu jelek ya terus kamu merasa down gitu ya aduh kok kamu, kok saya udah kerja kayak gini udah berusaha maksimal seperti ini kok pemimpinnya kasih kritik-kritik seperti itu sih mungkin kritiknya lebih keras gitu ya mood kamu tersinggung, jangan gitu ya rumus pertama itu kalau lagi menjadi mahasiswa yang lagi nulis skripsi gak boleh baper karena pembimbing kamu mungkin kolega-kolega dosen yang lain itu kasih masukan agar kamu selesai skripsinya gak ada yang ngomporin kamu menjadi skripsinya gak kelar gak selesai gak ada gitu ya nah jadi itu ya kalau anda merasa nih merasa bahwa aduh gitu udah terganggu banget kayaknya gue jadi punya problem sama kesehatan mental gue gitu ya nah itu artinya apa? ada negativity yang muncul di situ nah gimana negativity yang muncul itu harus dihilangkan ya kalau sudah baper ya kalau sudah ada perasaan tersinggung ya moodnya gak bagus nah ini harus dihilangkan mungkin juga terjadi ya karena gap komunikasi gap komunikasi antara pemimbing ya dengan kalian semua gitu oke itu yang pertama jadi lebih kepada bersikap positif menangkapinya positif kemudian mindset kamu juga positif nah kalau sudah begitu kamu harus lebih bersemangat lagi nah hal-hal seperti ini ya soal baper soal menghilangkan negativity kemudian juga kamu menghilangkan tak perlulah tidak perlu mendengarkan komentar-komentar negatif dari teman-teman yang lainnya atau kamu kalau mau membandingkan ya pencapaian-pencapaian teman kamu kamu jadi stres gitu ya jangan ini persis ya ada pengalaman ya yang sekarang juga sedang saya bimbing ada mahasiswa kalau bimbingan bareng-bareng ya ini di bawah bimbingan saya ini misalnya beberapa mahasiswa lainnya bareng-bareng dia gak mau gitu ya atau kalau misalnya ada tahapan-tahapan dalam dalam penelitian itu ya ada presentasi ya baik itu proposal atau mungkin hasil penelitian ya nah itu kan suka terbuka untuk mahasiswa lain gitu ya nah yang lain biasanya itu mahasiswa yang lain itu ingin gitu ingin ikut ikut sama-sama ingin melihat kenapa? melihat progres dari penelitian di teman-teman yang lain atau juga melihat apa sih yang dilakukan pembimbing atau penguji kalau lagi sidang misalnya kira-kira itu ya atau kalau lagi ada paparan penelitian progres penelitian gitu ya apa sih yang dilakukan gitu ya pengen tahu gitu mahasiswanya nah tetapi mahasiswa saya yang satu ini gak mau gitu saya bilang kenapa gitu prof bukan bukan saya apa namanya gak menghormati forum-forum itu atau undangan-undangan yang diberikan tetapi lebih kepada diri saya sendiri saya lebih mengatur diri saya sendiri mood saya sendiri agar tidak nervous ya tidak gugup tidak stress kalau saya melihat perkembangan dari orang lain nah ini hal yang mood saya menarik sekali dan juga bisa kalian ambil contoh ambil pelajaran gitu ya memang perlu kita tahu ya teman lain sampai mana tapi jangan sampai ya gara-gara pencapaian teman kamu itu kamu jadi stress karena wih gila teman gue udah maju sampai bab 4 bab 5 misalnya udah sampai penelitian sampai sampai kemudian hubungi narasumber dapat data ini dan data itu gitu ya nah sedangkan kok gue masih disini gue masih stuck disini aja gimana gitu ya nah ini kadang-kadang yang maksudnya bagus tapi kemudian membuat kamu tertekan nah ini menarik sekali kenapa saya bilang menarik karena yang tahu ini adalah kamu sendiri jadi benar tadi maksud saya tadi bukan tidak bukan gak menghormati dosennya gak menghormati undangannya atau gak menghormati temannya yang sedang maju tahapan-tahapan dalam penelitian itu ya tetapi lebih pada pengendalian diri nah ini pengendalian diri dalam arti anda mengerti ya diri anda sendiri sebenarnya seperti apa gitu ya kalau ada orang lain yang yang masuk ya pandangan-pandangan yang masuk pada pada diri kamu ya kemudian membuat kamu terganggu nah ini adalah cara cara mekanisme kita apa ya ada termasuk mungkin apa self-regulated gitu ya kita mengatur diri kita sendiri lebih baik kita mungkin tidak mendengar omongan-omongan luar ya fokus dengan demikian pekerjaan kita sendiri dengan demikian bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik fokus pada pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik sehingga tidak stuck nah kalau ikut tetap mendengar yang lain tetap jadi karena secara stress jadi stuck gak ngerjain apa-apa nah itu ya itu hal yang menurut saya sepele tapi penting banget nah sekarang coba silahkan ya Anda lihat apakah ada hal seperti itu itu kalian rasakan gitu ya hal seperti itu apa kalian rasakan nah untuk itu yang paling mengerti siapa Anda sendiri wah Prof. Tirta ini banyak kasih tips banyak kasih masukan iya tetapi itu tidak akan berguna bila kamu tidak lakukan hal yang paling penting berikutnya adalah kamu tidak melakukan hal yang disarankan eksekusi harus dieksekusi gitu ya karena apa pembimbing sudah proven membimbing banyak orang membimbing banyak mahasiswa dan sukses nah itu yang harus dipahami kamu harus menempatkan diri bahwa memang sebagai mahasiswa yang dibimbing gitu jadi kamu harus menempatkan diri sebagai mahasiswa gitu ya kamu mau lulus sarjana ya tidak menempatkan diri sebagai mahasiswa yang dibimbing tapi kamu melawan pembimbing gak bisa nah apalagi juga mungkin yang lagi tesis atau risetasi kayaknya berantem sama pembimbingnya atau promotornya jangan bukan kayak begitu posisikan perankan diri kamu dimana sekarang ini kamu sedang menekuninya ya kalau tadi kamu lagi jadi mahasiswa ya sudah jadi mahasiswa tempatkan diri karena dosen lain pemimbing itu sedang berperan menjadi seorang pemimbing gitu ya baik itu tadi beberapa hal yang mungkin sifatnya lebih mengedepankan aspek produktivitas oh iya jangan tutup dulu gitu ya nah ada hal lain lagi yang penting yang bisa kamu lihat kamu pelajari bagaimana tips agar gak stuck ya kemudian kalau stuck terus gue mau ngapain ini caranya gimana ya agar gue tetap progressing gitu ya apalagi mungkin gue udah setahun bahkan ada yang dua tahun ngerjain tesis aduh ngerjain skripsi gimana gitu kalau yang disertasi mungkin udah hampir lima tahun mau enam tahun atau tujuh tahun wah hampir deh orang gue gimana ya simak di video-video saya selanjutnya atau ketik saja di channel ini bagaimana agar skripsi cepat selesai cara-cara skripsi cepat di asisi dan lain sebagainya terima kasih banyak salam sehat salam semangat sampai ketemu di video-video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati